Oh ini motor ambil kiri ya hampir motor nah di kanan parkir mobil ya seperti ini aksesnya nah tampak masuk disini banyak kuliner ternyata yang dibawa nah ini ambil kacis parkir pengumuman selama bulan cuci ramadhan Taman Bandung buka dari jam 15 sampai jam 19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Hartono Arianto saat ini saya berada di kawasan jalan Asia Perika ya tampak di sebelah kiri saya ini merupakan kawasan Hotel Savoy Homan ya seperti ini kondisinya dan di sebelah kanan saya ini merupakan gedung pikiran rakyat hari ini adalah hari Senin tanggal 3 April jam 16 lebih 26 sore hari Hai pada video kali ini saya akan menginformasikan suasana di kawasan alun-alun kota Bandung ya informasi terkini tentang alun-alun kota Bandung yang informasinya selama bulan ramadhan ini dibuka ya Oke sebelumnya jangan lupa like comment share dan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman semua bisa menonton video terbaru dari saya Oke mulai dari sini saya saya nanti akan melihat situasi kawasan alun-alun kota Bandung seperti apa kondisi hari ini ya ini adalah kawasan gedung merdeka atau museum konferensi Asia Perika ya sebelah kanan saya nanti saya akan masuk ke parkiran basement alun-alun ya dan dan nanti untuk melihat di sekitar area alun-alun di sana terkini alun-alun kota Bandung di hari Senin tanggal 3 April dan ini merupakan tanggal atau hari ke-12 di bulan ramadhan yang tak set 1444 hijen ya Nah kita lihat dulu dari sebelah luar ya Hai apakah dibuka atau tidak ya karena informasinya untuk bulan ramadhan ini kalau kota Bandung dibuka dengan Hai diwaktu ya atau dibuka terbatas informasinya dari jam 3 sore ya sampai jam 7 malam nah saya ini akan memutar dulu karena untuk masuk ke basement alun-alun berada di jalan alun-alun dalam kaum ya jadi tadi di depan dalam itu merupakan pintu keluar dari basement dan sekarang saya akan menuju ke arah parkiran basement alun-alun ya dan harus memutar ke sini ke jalan Otoiskan Nadinata dan nanti ke jalan kepatian nanti ke desa tikar dan ke dalam kaum bisa juga tadi dari sebelum alun-alun ada jalan alun-alun ada jalan Alestina itu ya ataupun dari tubuh Asia Afrika bola dunia Asia Afrika itu terus terus ke balong gede dan nanti tembus di depan Jogja kepatian ya dan masuk ke jalan di dalam kaum nah ini memasuki jalan Otoiskan Nadinata tampak agak padat ya lalu lintas nah ini tampak rame ya lalu lintasnya di kawasan jalan Otoiskan Nadinata ini nah ini jalan dalam kaumnya yang tidak boleh dilewati kendaraan atau tidak boleh masuk masuk ases kendaraan nah tampak untuk menuju kawasan kepatian macet ya ataupun menuju ke arah lurus sana ya untuk mengarah ke Kalipa Apo ataupun ke arah dega-lega sana tampak macet ya kendaraannya nah ini saya di depan akan belok kiri menuju ke arah jalan kepatian nah ini suasana jalan kepatian ya saat ini nah para pedagang sudah mulai berdatangannya ke arah area jalan kepatian ya yang sebenarnya ini tidak boleh dijadikan tempat berdagang nah seperti inilah tampak rame ya di hari ke-12 bulan ramadhan ini ya hampir menjelang seminggu ya nah ini suasana kawasan pink shopping center lebih depannya dari sebelah kanan suasana jalan Jogja kepatiannya tampak rame ya menjelang nanti idopitri atau hari lebaran tambah rame lagi ya oke saya ucapkan kembali selamat berpuasa bagi teman-teman yang sedang berpuasa ya dan semoga diberi kesehatan keselamatan ya dan nanti kuat menjalani ibadah puasa sampai idul fitri nanti dan semoga ibadah puasa kita diterima oleh awal subhanahu utama dan mendapatkan pahala yang sangat besar ya nah ini tampak mesin agung ya nah ini di depan nanti saya akan masuk ini masuk jalan dalam kaum ya nah di depan nanti saya akan coba masuk ke kawasan basement atau mau parkir di basement alun-alun akan seperti apa ya saya juga sudah lama nih tidak pernah lagi masuk ke kawasan Oh ini motor ambil kiri ya parkir motor nah di kanan parkir mobil ya seperti ini aksesnya nah tampak masuk disini banyak kuliner ternyata ya di bawah nah ini ambil kacis parkir nah disini juga ternyata banyak para pedagang kaki lima ya nah ini mereka dipusatkan disini ya jadi tidak berdagang di area Hai jalan atau di luar jalan sana ya Hai kita cari yang kosong ini disini sepertinya ya Hai nah tampak seperti ini ya basement alun-alun kota Bandung banyak masih kosong parkir untuk mobil dan motor juga masih banyak space yang Hai tak kosong ya Hai nah oke seperti ini tampak Hai suasana kawasan basement atau tempat parkir di basement alun-alun kota Bandung di pinggirannya atau sekelilingnya terdapat banyak para pedagang kaki lima ya Hai ini kita lihat parkir mobil di sebelah sisi utara sisi utara ya karena juga terdapat penitipan helm Hai nah ini untuk parkir mobil ya masih banyak yang kosong Hai Oke saya akan Hai mencari jalan untuk keluar ya tampaknya ke area ini nih ke tempat melewati makanan tempat jualan dulu ya tempat jualan ya tampak di kejauhan ada tulisan keluar Hai nah tampak seperti ini ya Hai nah ini Hai banyak sekali Hai para pedagang ya jadi teman-teman nanti bisa berbuka disini ya nah ini Hai akses keluarnya ya Hai akses keluarnya ya seperti ini hai 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 nah tampak seperti ini nih sangat rame sekali ya banyak Hai para warga berkunjung nih Hai di area taman alun-alun kota Bandung ini dan ini suasana di jalan dalam kaumnya seperti ini ini merupakan kawasan yang ada halte bandros ya tetapi bandrosnya sudah tidak ada oke saya akan melihat masuk ke dalam ya hai 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 nah tampak Hai terdapat taman-taman yang sangat indah sekali ya pemandangannya disini tampak juga para petugas satpopepe sedang berjaga nah ini sebelah timur tampak seperti ini ya hai 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 ini kita lihat ke area dalam ya seperti ini dan untuk masuk ke dalam tidak boleh pakai sendal atau sepatu ya tidak diperbolehkan ya Nah tampak seperti ini hai 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 tampak Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat ya dan ini menaranya di sisi kiri dan di sisi kanan Masjid Raya Bandung ya Nah tampak seperti ini tampak seperti ini tampak seperti ini pemandangannya hai 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 Oke saya akan mengelilingi alun-alunnya akan berputar ke arah sebelah timur alun-alun dulu dan nanti ke kawasan halte dan untuk menuju ke kawasan Masjid Raya Bandung Nah tampak seperti ini adalah kawasan jalan dalam kau Nah ini merupakan kawasan pendokok ya tempat tinggalnya wali kota berarti ya persis di seberang alun-alun kota Bandung di jalan dalam kau Nah ini merupakan kawasan halte bandros ya di sini ya bagi teman-teman yang akan naik bandros Hai naiknya di sini atau hatinya di sini tetapi ini sudah jam 4 lebih kemungkinan si bandrosnya sudah tutup jadi sudah tidak ada ya Nah seperti ini hai 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 saya akan mengelilingi kawasan alun-alun hai 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 nah ini adalah akses masuk parkir basement lalu nih yang tadi saya masuk ke sini ya Hai nah tadi di dalamnya seperti itu suasananya dan ini saya akan melihat ke sebelah timur alun-alun kota Bandung nah ini tampak pemandangan dari sebelah sini seperti ini oke saya lanjut nih ini kawasan jalan alun-alun timur ya dan tampak di seberang itu merupakan tanah pas kosong yang dulunya merupakan bangunan paguna yang sampai sekarang belum ada pembangunan kembali dan bahkan hanya dijadikan ke tempat parkir ya ini adalah tempat toilet umumnya ini kita lihat sepertinya cukup bersih ya kita lihat wanita dan ini toilet pria nah saya akan melihat dari sisi sebelah sini ya kawasan lalu-alun seperti ini ya ini sebelah timur dan di depan tampak terlihat mesin raya Bandung provinsi ya oke saya akan berkeliling kembali ke mengarah ke arah utara alun-alun dan tadi jalan dalam komitu merupakan sebelah selatan nah ini tampak sepi ya di daerah sini tidak begitu rame ada tampak terlihat hanya beberapa orang pengunjung ya yang berlalu-lalang di kawasan ini dan kita lihat nanti ke arah kawasan halte alun-alun kota Bandung nah ini kawasan yang di depan sana itu disananya ada tulisan Palestina Walk ya mungkin dinamain jalan Palestina ya nah ada tulisan Palestina Walk ya mungkin itu yang ada teman-teman bunga itu merupakan bawasan jalan Palestina ya nah ini tampak tubuh bola dunia ya Asia Afrika yang di temboknya terdapat nama-nama para peserta konferensi Asia Afrika nah ini adalah akses keluar parkiran ya nah seperti ini tadi saya dari dalam nah ini akses keluarnya seperti ini nah tampak terlihat ada transmetro pasundan ya dua ya dua bis yang akan memasuki halte dan yang satu sudah standby di halte nah ini adalah peta ya seperti ini terdapat jalan-jalan petunjuk ya nah ada barfadanya juga bisa disekan sepertinya nah ini peta juga menunjuk nama termasuk satu ya sampai nomor sepuluh nah seperti ini nah ini juga jalan-jalan petunjuk jalan-jalan petunjuk jalan petunjuk jalan petunjuk jalan-jalan petunjuk jalan petunjuk terus saya akan melihat dulu akan melihat dulu suasana halun-halun tampak terlihat dari sebelah sisi utara ini ya Nah tampak seperti ini Nah disini juga ternyata Terdapat banyak mainan Atau tempat bermain Banyak anak-anak Dari sampai ayun-ayunan Sampai perwasatan Sampai alat untuk berolahraga Nah seperti ini Tampak terlihat pemandangannya Dari ujung atau sudut Sebelah utara Kota Bandung Persisnya dekat halte alun-alun Nah tampak seperti ini Di belakang halte yang ada tulisan Alun-alun Bandungnya seperti ini Suasanya sepi ya Tidak terlalu rame Mungkin belum terlalu rame Nah tampak jalan Asia Afrika Seperti ini Di sore hari ini Tampak menara beri Bandung Di depan saya Nah banyak para warga ya Menunggu bis sepertinya Dan di depan terdapat Lihat beberapa angkut mengetem Oke saya akan Melihat ke sebelah sini ya Nah ini Belakang tulisan Kota Bandung Seperti ini Ada para pedagang juga Sepertinya Para pedagang ini Tidak boleh disini ya Jadi mereka harus Ke bawah ya Dipasilitasi di basement Jadi berdagangnya itu harus di basement Alun-alun Nah tampak seperti ini Sebelah barat Atau di sebelah selatan Kawasan mesin deraya Bandung Ya disini juga Terdapat Penyewaan sepeda nih Bagi teman-teman yang Kan berling kota Bandung Bisa juga Untuk Menyewa disini nih Terdapat Beberapa Sepeda Dragoes ya Nah saya akan Lihat dulu Ini Tempat Atau tiket Tempat ininya Nah Mufasino Jam 8 Sampai jam 11 15.30 Peminjam sepeda Jam 6 Sampai 17 WP Pengambilan sepeda 24 jam Oh seperti ini ya Informasinya Nah ini Suasana Kawasan Masjid Raya Bandung Di sebelah Sisi Utara ya Seperti ini Tampak ada Beberapa Pengunjung Yang lagi Duduk-duduk Di Kawasan Area Masjid Raya Bandung Ini Nah disini Juga Terdapat Terlihat Gakura Akses Masuk Masjid Raya Bandung Di sebelah Utara Saya akan Melihat Di sisi Sebelah sini ya Ini adalah Sisi Sebelah Barat Sepertinya Di sudut Antara Barat Dan Utara Masjid Masjid Raya Bandung Seperti ini Suasananya Tampak Tidak terlalu rame Ini karena mungkin hari Senin dan tidak tahu nanti untuk hari weekend ya Sabtu Minggu Akan lebih macet atau lebih banyak lagi para pengunjung ya atau para pengunjung di kawasan Alun-Alun Alun-Alun ataupun kawasan Masjid Raya Bandung ini Tampak Tampak seperti ini Tampak seperti ini Suasana di sebelah timur mesin Raya Bandung ini ya Nah kita lihat Di luar Di luar ya Tampak terlihat banyak yang lagi sholat ya dan lagi tadarus Nah ini kita lihat Nah ada bapak petugas juga Sapa-bapak lagi berjaga Nah kita lihat Seperti ini Banyak Dominasi Anak-anak kecil ya yang lagi bermain bola ya Ditemani para orang tuanya ya atau dijagain para orang tuanya Tampak seperti ini dari sisi barat alun-alun ya ataupun sisi timur mesin Raya Bandung ya Nah Tampak ini menuju ke arah jalan dalam kaum kembali ya Di sisi selatan alun-alun atau sisi selatan Masjid Raya Bandung Seperti ini Di sini juga Di sisi selatan juga Terdapat gerbang ya Tampak seperti ini Gerbangnya Nah ini kita lihat Dari sisi sudut sebelah selatan ya Tampak seperti ini Pemandangannya nih Nah ini gerbang di sebelah selatannya Dan di sini kita akan melihat Pemandangan suasana jalan dalam kaum Antara jalan belokan dalam kaum dan jalan Dewi Sartika Nah ini Tampak seperti ini Pemandangan di Area luar kawasan Masjid Raya Bandung ya Sebelah selatan Dan di sana merupakan Kawasan dalam kaum yang Tidak boleh dilewati kendaraan ya Hanya khusus untuk para pejalan kaki Nah ini terdapat Kelasnya parah yang Terdapat gapura juga Untuk masuk ke Kawasan jalan dalam kaum Atau kawasan perbelanjaan ya Atau pusat perbelanjaan Di sana banyak Terdapat banyak Tawa toko Nah di depan situ Mungkin kawasan jalan Dewi Sartika ya Nah Seperti ini Suasananya Tampak di kawasan jalan Dalam kaum yang Tidak boleh dilalui kendaraan Tampak Dilihat dari kejalan Banyak para pengunjung ya Oke saya akan kembali lagi ke Tempat tadi Saya pertama Itu di jalan dalam kaum ya Tampak seperti ini Suasananya Dan Suasananya Tidak terlalu rame ya Mungkin ini karena Hari Senin Atau hari biasa Beda mungkin nanti Dengan hari Sabtu Atau Minggu Oke ini Saya sudah sampai Di Tadi Pintu Atau tangga Dari kawasan Basement Alun-alun ya Nah ini ya Aturannya nih Pada tulisan Pengumuman Selama Bulan Cuci Ramadan Taman Al-Bandung Buka dari jam 15 Sampai jam 19 WB Setiap Pengunjung Dilarang Merokok Berjualan Berdagang Membuang sampah Sembarangan Makan dan minum Di area Taman Al-Bandung Oke alas kaki Sepatu sandal wajib Dilepah Saya pengen Wajib menjaga Barang-barang pribadi Dengan sepadat Dengan aksi pencurian Kehilangan Bukan tanggung jawab Dari penguruan Taman Alun-Bandung Mari kita jaga Bersama Kebersihan Dan keindahan Taman Alun-Alun-Bandung Seperti ini Nah ini saya sudah Kembali lagi Di Tadi Pertama Saya Naik ke Kawasan Alun-Alun ini Dari basement Oke mungkin Itu saja Untuk informasi Di hari Atau di sore hari ini Semoga bermanfaat Dan terima kasih Telah menonton Video ini Terima kasih